Intro Ronaldo menegaskan status sebagai Mr. Champion League Golnya membawa Al-Nasar melibas Al-Faiha dan memastikan tiket perempat final Liga Champion Asia Partai League ke-2 16 Besar Liga Champion Asia 2023-2024 antara Al-Nasar vs Al-Faiha Kamis 22 Februari 2024 Dini Hariwit berakhir dengan skor 2-0 Nama Christian Ronaldo menghiasi papan pencetak gol Liga Al-Nasar vs Al-Faiha yang digelar di Stadion King South University Ronaldo bak menegaskan statusnya sebagai Mr. Champion League Pemain asli media Real Portugal itu sebelumnya memang kerap tampil menentukan di ajang UEFA Champion League Selama berkari di Eropa, Ronaldo memenangkan 5 titel juara Liga Champion 4 bersama Real Madrid dan 1 kalah masih berkostum Manchester United Kini pentas Liga Champion Asia 2023-2024 menjadi ajang Ronaldo Pamertaji Golnya memastikan langkah Al-Nasar ke perempat final Al-Nasar mengalahkan Al-Faiha pada Liga 16 Besar Liga Champion Asia 2023-2024 Berkat gol pemain Portugal, Otavio 17 dan Ronaldo 86 Otavio menjadi pemecah kebuntuan Al-Nasar usai ia sukses menanduk masuk operan langsung Abdullah Al-Khaibari Ronaldo kemudian menyegel kemenangan Al-Nasar Faiha sebelum gol pada menit ke-16 pertandingan Ronaldo sejatinya sudah membobol gawang stokovit pada pengunjung babak pertama Sampai nyerang berusia 39 tahun itu secara mempersona mampu melewati stokovit Cuma gol Christian Ronaldo itu dialunir karena offset Ronaldo berperan krusial dalam mengantar Al-Nasar ke babak 16 besar alias perempat final Liga Champion Asia 2023-2024 Sebelumnya pada partai lag pertama 16 besar Liga Champion Asia 2023-2024 di markas Al-Faiha Kala itu Al-Nasar bisa pulang dengan kemenangan tipis 1-0 Pada perempat final Liga Champion Asia 2023-2024 nanti Al-Nasar akan berhadapan dengan wakil Uni Emirat Arab Al-Ain Terima kasih telah menonton!